What's up bosku, welcome back to my youtube channel, Bus CCTV, Rohul Masih bersama dengan Aldi disini ya bosku ya Panas sekali ini hari nyawa, tapi panas-panas ini pun kita coba lah ya Untuk melihat bus yang ada di belakang kita ini ya Ngapain aja kita disini, kalian ikuti terus, jangan kalian skip, biar tidak gagal paham Oke ya Horas, biay kabari, Mbak Anyoda, sehat kan ketua Ya bosku hari ini, hari Jumat ya bosku ya Bertepatan tanggal 30 September 2022 Jamnya sekitar jam, bisa dilihat, jam 2 kurang 8 menit ya bosku ya Jadi sesuai yang Aldi bilang tadi, ini posisinya trik ya bosku ya Panas sekali, mau pecah otak gue ya Tapi ya karena tuntutan kalian, buat lagi videonya berlian baru ini bang, kalian bilang kan Banyak fansnya nih, walaupun kayak gini bentuknya Tapi banyak yang minta ya kan, jadi mau tak mau kita buatin lagi ya bosku ya Ya bosku bagi kalian yang baru bergabung di channel kita ini Ini adalah bus berlian baru yang berasal dari pematang Siantar ya bosku ya Itu tepatnya kota Simalungun Basic bus berlian baru yang ada depan kita ini adalah Mercedes-Benz OH1113 ya bosku ya Tanpa tak sengaja, ada bus ALS lanjut Oke, ada bus ALS yang lewat ya bosku ya Jadi kita bandingkan juga Itu sepertinya medan Jember ya bosku ya Medan Jember ya Lepotan pula muncul gak bilang ya Oke lain kali kita coba ya untuk ngambil itu ya Oke lanjut lagi kita fokus ke pembahasan kita Jadi berlian baru ini basicnya adalah Mercedes-Benz OH1113 ya bosku ya Ataupun Merci Prima Untuk tampilan depannya Belum ada rompakan sepertinya Belum ada double glass ya kan Namun ya seperti biasa ya Tame yang tetap lengket di situ ya bosku ya Untuk corak warnanya didominasi dengan warna silver ya bosku ya Silver Agak ke Ini warna apa ya nih sebetulnya ini Warna biru kah? Warna ungu kah? Bisa kalian lihat lah sama-sama ya Tulisan berlian barunya Nah itu bisa dilihat akap Antarkota antarprovinsi Jadi ada juga seperti Corak setruman gitu ya bosku ya Warna merah Ini ada bulatannya warna pink Jadi ini berlian baru ini Karoserinya menggunakan Karoseri lokal ya bosku ya Jadi Ini dia perbedaannya 1521 ya bosku ya Dengan Merci Prima Kalau dia 1521 Ininya nongol ya bosku ya Ini kan enggak Kependem gini dia Bautnya ini kan nampak dia ya kan Jadi kalau kalian yang kurang paham Kenapa bisa tahu itu 1521 Dengan Merci Prima Dari situ aja kita lihat ya bosku ya Nah dan bisa juga kita lihat dari Overhang depannya ya bosku ya Ya untuk dari si sebelah kanannya Kita sudah lihat Ini masih menggunakan ekonomi Bisa kalian lihat itu masih menggunakan kaca geser Nanti kita explore ke dalam lagi ya bosku ya Sekarang kita coba dari belakang dulu Nah jadi kalau untuk tampilan Belakangnya seperti ini ya bosku ya Bisa dilihat Jadi ini asli siantar punya ya bosku ya Sebenarnya sih Tadi menurut kru nya Enakan besok kalau buat Konten untuk berlian barunya Soalnya besok masuk yang double glass katanya Namun karena kita Kesempatan hari besok gak ada Ya hari ini aja lah ya kan Kita libas ya kan Jadi ya bosku ya Ini bus berlian baru ini Sempercaya Ataupun diperhitungkan ya bosku ya Dilintasan Siantar Rokan Kulu Dan siantar Bagan Batu ya bosku ya Bahkan ini dulu Bus berlian baru ini Sampai juga yang namanya Ke daerah Bang Kinang Untuk Saksi hidup Bisa kalian lihat Ini Sudah Luntur warnanya ya bosku ya Dimakan oleh busi ya Yang sudah Lama mengap dia bosku Bisa dilihat ya Coba kita zoom Biar kelihatan jelas Wah Jadi walaupun begini Situasi Bus berlian baru ini Namun sudah banyak Kenangan ya bosku ya Ini Fansnya Yang suka berlian baru ini Sudah sangat banyak Jadi Para manianya Berharap Ya semogalah Ya berlian baru ini Jaya kembali ya bosku ya Seperti dulu-dulunya lagi Menampakkan Taijinya Di lintasan Sumatera ya bosku ya Ya bisa dilihat juga Bahwasannya bus berlian baru ini Membawa paket ya bosku ya Nah itu kan Ada seperti Mari kita zoom Nah ini Jadi ini gunanya Untuk menaikkan barang ya bosku ya Besi-besinya itu Besi yang rapat itu Itu gunanya Untuk menaikkan barang Jadi berlian baru ini juga Terkenal sebagai Si raja paket ya bosku ya Dari kota Cematang Siantar Ya mari kita eksplor Kedalam ya bosku ya Ini mungkin Para kronya Mempersiapkan Untuk Keberangkatannya Soalnya Ini Berangkatnya dari sini Mungkin sekitar jam 2 lewatan Nanti dari loket lagi Sehingga sebentar ya bosku ya Oke mari kita lihat Kedalam Kita eksplor Kita lihat-lihat ya bosku Nah Untuk bagian Depannya Bisa dilihat Oke Posisi Setiurnya Masih menggunakan Setiur tampah ya bosku ya Setiur Setiur gede Bisa dilihat ya bosku Bagian bawahnya Kolong Steurinya Feder gas Ramp Dan koplingnya Ya Untuk dashboardnya Jadi Lihat Siris Spirometer Inersi primanya Ya bosku ya Oke Dashboardnya sendiri Bisa dilihat Oke setelah itu Kita berpindah ke Daerah belakang Begini dia bosku Kalau dilihat Tadi dari daerah Dashboardnya Mungkin Kalian agak sepilih ya kan Namun Untuk Kualitas Tempat duduknya Ataupun Seatnya Bisa dikatakan Nah ini sudah Menengah ya bosku ya Walaupun sekarang Masih menggunakan Si 22 Namun Kualitas tempat duduknya Ya seperti yang Aldi bilang tadi Ya Bukan abal-abal ya bosku ya Nah Ya kita lanjutin ke belakang Seperti biasa Untuk Sisi penyimpanan barangnya Di atas Seperti ini Dan yang Aldi bilang tadi Bus Berlin baru Ini Masih menggunakan Yang namanya Kaca geser Bisa kalian lihat ya Nah ini kaca geser Ini bisa tembus nih Keluar ya Jadi kalau apa ini Dibuka Baru ditutup lagi Situ agak seret kayaknya Dan Sudah Semestinya ya Kalau membawa pakai Di atas atap Yang namanya Tiang penyanggah ini Pasti Dikut sertakan ya bosku ya Untuk menjaga atapnya Biar jangan jebol Ini tiang penyanggahnya Ya ada berapa bangku Mari kita cek Sampai ke belakang Sepertinya ada 46 ya bosku ya Nah ini ada paket Fiber-fiber Sepertinya ya bosku ya Untuk kamar macannya sendiri Bisa kalian lihat Nah itu Ya seperti biasa Merci prima Itunya ya Gak bisa tinggal Itu jarang awalnya ya Ya beginilah ya bosku ya Yang namanya Bus dari pematang siantar ini Keras bosku Senggol sikit Pacok ya kan Untuk bagian Sisi pintu belakangnya Bisa kalian lihat Seperti ini Rapi ya bosku ya Belum banyak sambung-sambungannya Las-lasannya belum banyak ya Oke kita lanjut ke depan Dan nanti kita Ikut ngetrip langsung ya bosku ya Gimana ceritanya nanti Kita lanjut terus Oke Ya bosku Jadi sesuai yang Aldi bilang tadi Nah kita